Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat berjumpa lagi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kabel NYM kabel NYM biasanya digunakan untuk kabel instalasi listrik penerangan maupun instalasi listrik tenaga kabel NYM berinti tembaga pejal atau solid ya teman-teman yang terdiri dari lebih dari 1 dan memiliki lapisan isolasi PPC biasanya berwarna putih atau abu-abu ada yang berinti 2, berinti 3, atau berinti 4 kebetulan yang saya pupas ini adalah yang berinti 3 teman-teman warna kabelnya warna warna biru biasanya digunakan untuk netral terus warna coklat itu digunakan untuk pasak dan warna kuning strip warna kuning strip hijau itu nanti digunakan untuk ground ya teman-teman nah penampang dari kabel NYM bermacam-macam ada yang ukuran 1,5 mm persegi 2,5 mm persegi 4 mm persegi 6 mm persegi kebetulan yang sedang saya kupas saya sambung ini adalah ukuran 1,5 mm persegi untuk penampang 16 mm persegi ke atas intinya terdiri atas sejumlah kawat yang dipilih teman-teman menjadi satu kabel NYM memiliki lapisan isolasi 2 lapis sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA tetapi harganya lebih mahal dari kabel NYA kabel jenis ini dapat dipergunakan di lingkungan yang kering maupun basah dan dapat langsung ditanam dalam plesteran dinding langsung ditanam di plesteran dinding teman-teman bisa ini namun tidak boleh ditanam dalam tanah kabel NYM juga boleh dipasang langsung pada bagian-bagian dari bangunan langsung teman-teman berarti tidak perlu dipasang di dalam pipa jadi bisa langsung ditanam bagian-bagian dari bangunan seperti pada konstruksi pada rangka, atap dan sebagainya asalkan cara pemasangannya tidak merupakan merusak selubung isolasi luar kabelnya terus untuk yang ini yang kabel NYA yang sedang saya kerjakan ini memiliki penampang 1,5 mm persegi kemampuan hantarannya kemampuan hantar arusnya KHA-nya itu adalah 19 Ampere jadi maksimum kemampuan hantar arusnya adalah 19 Ampere jadi apabila untuk instalasi dengan daya terpasang 2200 Pol Ampere ini ini aman untuk digunakan ya aman untuk digunakan daya 2200 Pol Ampere itu mengalir arus sekitar 10 Ampere sedangkan ini memiliki kemampuan hantar arus maksimum 19 Ampere 19 Ampere jadi ini masih aman untuk digunakan sampai daya 2200 Pol Ampere nah jadi begitu teman-teman untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh